Ada penjelasan hukum fikir juga disini tentang tata cara mandi junub. Ini harusnya setiap muslim dan muslimah memperhatikan tentang cara-carahnya. Yang pertama kata beliau, orang yang mandi mencuci kedua telapak tangannya tiga kali. Seperti kalau kita mau uduk telapak tangan saja tiga kali dicuci. Ini sepengen ulama mengatakan hikmahnya adalah kemungkinan dia pada saat biologis mungkin memegang kemaluan pasangannya, mungkin menyentuh benda-benda atau haram dari sesuatu yang dianggap kotor. Maka dia mencucinya. Kemudian yang kedua mencuci kemaluan dari depan dan belakang secara baik dengan menggunakan tangan kiri. Ini tentu kenapa dikatakan tangan kiri? Karena Nabi SAW tidak menggunakan tangan kanan dalam cebok atau membersihkan diri. Itu dijelaskan dalam hadis Bukhari yang lain. Aisyah berkata, Nabi SAW tidak menggunakan tangan kanan kecuali kepada hajat-hajat yang baik. Dan tangan kiri beliau gunakan untuk membersihkan kemaluannya. Kemudian yang ketiga beruduk. Sebagaimana uduk untuk sholat? Dengan catatan, tetap menjaga uduk dari perkara yang membatalkannya dan tidak menyentuh kemaluan dengan tangan manapun. Jadi artinya mencuci telapak tangan, membersihkan kemaluan sampai bersih. Kita mau pakai sabun juga lebih bagus. Sampai sudah bersih benar-benar, lalu kita wuduk. Kemudian setelah wuduk seperti wuduk sholat, yang keempat menyela-nyela rambut dengan jari-jari sebanyak tiga kali. Jadi ambil air di jari-jari kemudian disentuhkan di bagian kulit kepala sebanyak tiga kali. Yang ini orang yang mandi membasahi tangannya dengan air, kemudian menyela-nyela rambutnya dengan jari-jarinya. Yang ini melewatkan jari-jarinya pada sela-sela rambutnya. Yang kelima, mengguyurkan tiga cidukan air. Sepenuh dua telapak tangan, kalau kita satu timba sekarang. Shower juga tentu sudah masuk. Ke atas kepala hingga kulit kepala basah dengan sempurna. Kalau dalam sebuah riwayat dikatakan, Nabi SAW mengguyur setelah memegang bagian sisi kanan kepala. Sehingga terasa di kulit kepala airnya. Maka mengguyur sebelah kanan bagian tubuh tiga kali, baru kemudian mengguyur sisi kiri dan seluruh tubuh. Selanjutnya yang keenam, membasuh tubuh sebelah kanan. Dimulai dengan bagian tubuh paling atas kepala, lalu paling bawah. Atau ini biarkan air mengucur sampai ke bawah. Disertai catatan untuk tidak menyentuh kemaluan. Serta, seperti telah disinggung, untuk menjaga wudhu agar tidak batal. Karena wudhu tadi yang dipakai itu boleh dipakai sholat setelahnya. Asal tidak batal. Tapi kalau setelah kita wudhu, lalu kita mandi, lalu kita pakai sabun lagi, maaf, diletakkan di kemaluan, tersentuh maka batal wudhu yang awal. Nanti kalau mau sholat, dia harus uduh lagi. Yang ketujuh, membasuh tubuh sebelah kiri. Dimulai dengan bagian tubuh paling atas, kemudian paling bawah. Kedelapan, membasuh tubuh dengan air secara baik. Artinya semua kena selah-selah tubuh. Dan yang terakhir, yang kesembilan adalah disertai catatan agar memperhatikan untuk mencuci ketiak, pusar, dan belakang lutut. Ini tempat-tempat yang kadang-kadang tidak kena air. Maka digosok di bagian ketiak. Di situ dijelaskan. Kemudian bagian pusarnya karena ada lubang. Dihawatirkan tidak kena air pada set mandi judul. Sehingga mandi judulnya tidak sempurna. Kemudian juga bagian belakang lutut. Biasanya ada lipatan di atas betis. Antara betis dengan paha belakang. Setelah itu ia pergi ke tempat sholatnya tanpa perlu beruduk kembali. Asal dia tidak membatalkannya. Kalau kesentuh kemaluan, luar angin, kencing. Maka ini semua berarti batal uduk awal. Untuk sholat dia harus uduk lagi. Imam Muslim melibatkan dalam suhihnya tentang tata cara mandi Rasulullah SAW. Ketika mandi jenaba. Mula-mula beliau SAW mencuci kedua telapak tangannya. Lalu beliau menuangkan dengan telapak kanannya pada tangan kirinya. Lalu mencuci kemaluan. Maksudnya Nabi SAW memicidukan air. Dengan tangan kanan ditaruh ke tangan kiri. Tangan kiri yang mencebok kemaluannya. Sudah kita jelaskan tadi kanan tidak boleh memegang kemaluan. Setelah itu beliau beruduk. Seperti wuduk untuk sholat. Kemudian mengambil air. Lalu memasukkan jari-jarinya pada akar-akar rambut. Hingga ketika merasa bahwa beliau sudah menyempurnakannya. Maka beliau menciduk tiga kali. Cidukan dengan kedua telapak tangan. Untuk diguyurkan. Pada kepalanya. Lalu mengguyur seluruh tubuhnya. Lantas membasuk kedua kakinya. Tidak ada perbindahan antara laki-laki dan wanita. Mengenai tata cara mandi jenaba. Muslim meriwayatkan dari Ummul Sulaim. Radiyallahu anha. Inni mratun asyuddu dhafra raksi. Faangkudu liguslil janaba. Wa fi riwayatil hayyidati wal janaba. Qala la innama yakfiki antahthiya. Ala raksiki thalatha hatayat. Thumma tufidina alaikil ma'fatathurin. Aku adalah seorang wanita yang biasa mengincangkan jalinan rambutku. Maksudnya menguncirnya. Apakah aku harus melepasnya kalau aku mandi jenaba? Kalau ada kunciran. Maka dalam satu riwayat. Apakah aku harus melepasnya kalau aku dalam keadaan haid atau junub? Maka Nabi SAW menjawab tidak perlu. Tapi cukup bagimu mengguyurkan pada kepalamu tiga kali cidukan. Lalu kamu guyurkan air pada tubuhmu. Maka kamu menjadi suci. Hadis ini riwayat muslim di jenis 1 halaman 259. Jadi perlu dipahami juga ya. Mandi junub ini ringan sekali. Bukan mandi yang berat. Seperti sering dibayangkan. Karena ada juga orang pada saat pasangannya ingin mengulangi biologis. Dia gak mau. Kenapa? Males mandi. Ini bukan masalah males mandi. Mandi mudah. Bukan sulit. Jadi jangan selalu dibayangkan kalau saya tadi mandi. Sekarang biologis lagi harus keramas lagi dengan sampo segala macam. Pakai air tadi sudah pakai sampo. Sudah pakai sabun. Sekarang mandi yang kedua ini mandi. Membasahi syarat saja supaya junub itu bersih. Bisa sholat. Dengan tadi mengguyurkan sampai tiga timba air. Ya dibahasakan dalam hadith ini. Selamat menikmati.